Intro Dalam rangka percepatan penanganan pandemi virus Corona, Kodim 0813 Bojonegoro bersama Koramil jajarannya terus bergerak bersinergi dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaksanakan serbuan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun. Serbuan vaksinasi kali ini dilaksanakan di SD Negeri Bandung Rejol 2 Kecamatan Ngasem dengan mengerahkan tenaga kesehatan dari Polkes 05.09.14 Kodim 0813 Bojonegoro dan tenaga kesehatan Binkes Kabupaten Bojonegoro serta didukung jajaran Koramil dan Puskus Mas. Kapten Infanteri Heri Sukianto selaku koordinator kegiatan menyampaikan bahwa selain vaksinasi terhadap anak usia 6-11 tahun, pihaknya juga melayani vaksinasi bagi masyarakat baik tahap 1 maupun tahap 2. Sementara vaksinasi anak akan diberikan sebanyak 2 kali dengan menggunakan vaksin jenis Sinovac atau CoronaVac. Sebelum pelaksanaan vaksin, prosedurnya harus dilakukan screening terlebih dahulu, sementara untuk dosis kedua akan diberikan dengan interval 28 hari, ujarnya. Ditambahkan, kegiatan vaksinasi tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti program pemerintah terkait percepatan penanganan pandemi COVID-19 khususnya di wilayah Kabupaten Bojonegoro, pihaknya juga menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan serta mengikuti vaksinasi lengkap dengan harapan terhindar dan aman dari virus Corona. Vaksinasi ini dapat meningkatkan imunitas tubuh namun demikian agar masyarakat tidak abai terhadap prokes sebagai prosedural dalam pencegahan COVID-19, meskipun telah divaksin sehingga pandemi lekas berakhir, pungkas Kapten Infanteri Heri Sukianto. Sementara Kepala SD Negeri Bandung Rejo 2 DRS Wadiran menyampaikan ucapan terima kasih atas adanya pelayanan program vaksinasi COVID-19 kerjasama antara Kodim 0813 dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Harapannya dengan dilaksanakannya vaksinasi ini proses pembelajaran tatap muka, PTM, secara langsung dapat berjalan dengan lancar dan aman dari sebaran COVID-19, semoga imunitas anak-anak meningkat dan menjadi lebih sehat tuturnya. Saya mengucapkan alhamdulillahirrohmanirrohim bahwa SDN murid-murid kami dari SDN Bando Jodos juga mendapatkan vaksin Sinovac dari programnya Kodim Bojonegoro. Saya juga sangat berterima kasih. Harap saya semoga anak-anak itu sehat dan kuat dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pembelajaran di SDN Bando Jodos. Terima kasih telah menonton!